Apakah semuanya harus bersertifikat penyelia halal atau ketuanya saja? Tim manajemen halal? Itu tim manajemen. Ya, tim manajemen halal, betul. Nah, apakah ketuanya saja apa anggotanya juga harus punya sertifikat? Lalu yang kedua, tadi yang biaya itu per outlet atau semua outlet gitu. Sumpah malah ada tujuh outlet. Apakah semua tujuh outlet itu berbayar? Tiga juta tadi, tiga juta kali tujuh gitu ya. Itu saja yang ditanyakan, Mbak Teh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin yang dimaksud tim orang ini manajemen halal ya, Pak. Manajemen halal ini berbeda dengan penyelia. Dalam manajemen halal, wajib punya penyelia yang bersertifikat. Tapi bagaimana yang lainnya itu semuanya punya, alhamdulillah, berarti bagus. Tapi minimal-minimal yang paling wajib adalah penyelia. Gitu. Untuk terjawab ya, Pak? Itu adanya di pengajuan reguler. Saya lihat, saya kan memandu ya, mendampingi tuh. Pak, ini gimana? Ada ketua, ada anggota, manajemen penyelia halalnya tuh. Manajemen halal, Pak. Bukan manajemen penyelia halal. Penyelia halal masuk dalam manajemen halal. Oh, manajemen halal. Jadi, manajemen halal. Di forum itunya tuh, satu ketua, terus ada lima anggota. Betul. Betul. Jadi, sebenarnya ini untuk, jadi SOP-nya seperti ini, Bapak, dalam manajemen yang mengatur proses, pengawasan proses, dan segala hal tentang halal dalam perusahaan tersebut, harus ada ketuanya. Nanti dia punya pekerjaannya apa, kemudian ada anggotanya. Dan penyelia ini harus dalam masuk ke manajemen halal bersama. Jadi, nanti penyelia, bersama dengan tim lain dalam manajemen halal, itu bertanggung jawab atas segala hal yang berkait tentang kehalalan di perusahaan tersebut. Apakah semuanya wajib bersertifikat penyelia? Yang pasti kalau penyelia wajib. Apakah ketua-ketua dia sebagai penyelia atau enggak gitu. Jadi, minimal satu yang penyelianya yang wajib bersertifikat halal. Semuanya menjadi penyelia dan persertifikat juga itu lebih bagus gitu. Nah, kalau Sumpah, pimpinan perusahaannya yang pengen punya penyelia halal, apakah boleh gitu. Tidak jadi masalah, Pak. Asalkan bisa bekerja dan bertanggung jawab aja sebagai penyelia halal gitu. Walaupun namanya nanti double berarti ya. Sebagai pimpinan dan sebagai penyelia halal ya. Ya, enggak apa-apa. Untuk yang personilnya dikit, rata-rata seperti itu tidak jadi masalah gitu. Kalau misalkan perusahaannya yang cuma punya personil dikit, biasanya kan seperti itu gitu. Yang pasti ada satu yang punya sertifikat penyelia dan hukum kalau untuk menengah gitu, Pak. Nah, satu lagi. Satu lagi. Kalau satu, ini bisnis catering. Kalau dia produknya, menunya tuh banyak. Ada 100 lebih. Nah, itu biayanya berapa? Apa dihitung per menu atau gimana? Oke, baik. Yang tadi yang sudah dijelaskan juga sebenarnya pas di bagian bumi. Jadi, Pak, untuk yang produknya lebih dari 99 itu akan masuk ke kategori yang menengah. gitu. Jadi, nanti ketika dia lebih dari 99 berarti harus ditambah satu jadi nanti dikalikan dua untuk perhitungan ajuannya gitu. Pembiayaannya. Oh, iya, iya. Jadi, kita punya batasan. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya ada Bu Ersa Sugesti. Silahkan, Bu. Baik, Teh. Terima kasih. Gini, Teh mau nanya. Kan di sini banyak yang kelontongan gitu ya. Kan kalau kelontongan banyak jenisnya gitu ya. Terus kan gak semuanya tuh makanannya itu makanan yang dibuat gitu. Jadi, ada yang dari apa ya hasil beli gitu. Kayak misalnya jajanan-jajanan kayak gitu lah. itu bisa didaftarkan juga atau gimana, Teh? Atau enggak? Oke. Enggak, Bu Neneng. Ini didaftarkan apa? Reguler? Iya. Maksudnya, iya, daftarnya reguler atau set be clear gitu. Ini, Teh. Kan yang di sini didaftarkan certificate hall itu adalah berarti produk ya. si pelaku usaha itu di sana menjual atau membuat produk? Menjual. Menjual, oke. Jadi, berarti produsennya yang harus mensertifikatkan halal gitu, Teh. Kecuali kalau pelaku usahanya memang melakukan re-pack atau re-label. Nah, itu baru boleh. Baru bisa dia yang mendaftarkan gitu. Oh, iya, iya. Ya, begitu ya, Bu Ersa. Jadi, bukan tokoh-kotlontong ya. Tapi, gimana kalau yang misalkan kayak gini keadaannya misalkan dia rumah makan ada juga bahan-bahan orang titipan gitu. Itu bisa saja di sertifikat halal rumah makannya tapi dengan catatan berarti yang memproduksinya pun harus mempunyai sertifikat halal. Begitu. Oh, berarti yang didatarkannya yang menitipkan itu bukan yang gitu ya. Iya, yang memproduksi. Pokoknya yang masak siapa yang itu yang harus membenuhi sertifikat halal. Kalau jual saja enggak. Begitu. Baik, selanjutnya Pak Dwi Narto Rashid. Ini lagi ya. Halo, Pak. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang pertama saya apresiasi ya sama Uwin dari sisi masyarakat dari Akademisi mau memperseliti proses sertifikasi halal ini. Ini luar biasa Pak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi yang sering dibahas tentang pembiayaan. Kalau boleh di-share regulasi yang mengatur itu agar tidak. Kan kalau tadi kan melisan ada kelemahan juga dari kami mungkin saya sendiri utamanya mengingat SK nomor berapa PP atau regulasi yang mengatur keuangan itu. Kalau bisa di-share di sini Ibu. Biasanya betul pelaku usaha selalu menanyakan berapa biaya. Paling tidak ada gambaran yang mana sih yang kewajiban masyarakat atau pelaku usaha yang harus dimasukkan ke menjadi pendapatan negara atau dibayarkan kebenegara menurut BPJPH mana yang kebagian auditor itu akan lebih confirm menjelaskan ke pelaku usaha jika regulasi yang memuat itu kita juga bisa sampaikan ke mereka. Begitu mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Siapa nanti insya Allah di grup disebarkan. Di BPJPH juga ada ya kalau berkenaan silahkan di-download. Oke Pak Pak Donato insya Allah ya nanti kami bantu untuk sebarkan. Selanjutnya ada Pak Doni Pak Doni Raisen juga ini Mangga disilakan. Mada Bapak Limpasok ya Ma. Assalamualaikum Bo. Salam. Iya ini gimana Pak? Mau nanyain masalah terima kasih. Terima kasih.